Intro Intro Ketika ini Di naratif satu undi untuk Barisan Nasional BN bererti satu undi untuk Zedah Midi menjadi Perdana Menteri sedang menjadi bualan dan ternampak begitu sukar untuk diketepikan. Kelangan dalam UMNO sendiri tidak kurang turut percaya mengenainya. Keje calon Barisan Nasional di Sungai Buloh terpaksa menepis isu yang sama apabila kemenangannya juga dikaitkan dengan hal yang sama. Tepis KJ, kemenangannya nanti tiada kaitan dengan kemungkinan Zedah Midi untuk menjadi Perdana Menteri. Karena calon Perdana Menteri untuk Barisan Nasional tetap Ismail Sabri. Dalam tempoh dua hari ini, Ismail Sabri sendiri dua kali bersuara mempertahankan bahwa dirinya masih calon Perdana Menteri. Sepatutnya setelah namanya dipersetujui sebagai poster boy calon Perdana Menteri oleh MT UMNO, itulah yang mesti diakuri dan nama lain mesti ditolak ke tepi. Tetapi kenapa nama Zedah Midi masih diperkatakan lagi? Sebabnya tidak lain kerana orang sebenarnya tidak percaya dengan cakap atau janji Zedah Midi. Dia boleh berjanji atau meluarkan kenyataan walau seribu kali bahwa Ismail Sabri tetap calon Perdana Menteri. Namun seribu kali juga kata-katanya tidak dipercayai. Dia berjanji top lima UMNO yang akan berkuasa menentukan pemilihan calon. Akhirnya suaranya seorang saja yang terpakai. Syahidan Qasim dan Noh Omar yang dipersetujui dikekalkan sebagai calon top lima tapi dicantas oleh Zedah Midi. Dulu juga beliau pernah hantar surat kepada Agung untuk sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tapi sampai kesudah tidak ditunaikannya. Di waktu yang sama tak pula dia pernah nafikan surat kepada Agung itu surat asli daripadanya. Itulah watak Zedah Midi jadi walaupun telah dipersetujui Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri. Kalau ada peluang, kepercayaan ramai ialah memang tak mustahil Zedah Midi akan memungkirinya. Zedah Midi juga sebut semalam dia bimbang kali ini Ismail Sabri kena kencing di tengah-tengah jalan. Bagaimanapun untuk mengatasi hal itu selepas 19 November nanti jika ditakdirkan BN mampu memperoleh majoriti. Apakah ini bermakna Zedah Midi perlu dipastikan kalah di bagan datuk supaya janji kepada Ismail Sabri benar-benar dapat ditepati. Sampai jumpa di video selanjutnya.